Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya nah pada video kali ini teman-teman ya jadi ada yang komentar di kolom komentar ya saya usia 51 tahun wanita kaki bengkak bahkan sampai misfi jadi bengkaknya dari ujung kaki sampai ke arah selangkangan nih teman-teman ya kalau mau bangun susah banget berdiri harus pakai tangan buat angkat badan bahkan naik tangga pun susah saya minum obat furosemite 40mg cuma kencing terus yang selalu mengganggu tapi bengkaknya tetap aja ada bantu saya dok kasih info yang bagus terima kasih oke ya sebelumnya selam kenal nama gue Randy gue perawat ya bukan dokter ya jadi bu kalau ibu ini yang ibu lakukan udah bener ya ya saya gak tau ibu berobatnya kemana nih ya kalau ibu berobat ke dokter itu udah tepat tapi kalau ibu ikutin anjuran dari orang suruh beli obat ini aja nih ya jangan bu ya ibu baiknya berobat ke dokter nah kalau memang ibu sudah berobat ke dokter dan mendapatkan obat furosemite tersebut resepnya dari dokter itu sudah sangat tepat ya jadi memang ada masalah penumpukan cairan nah ini terjadi karena aliran darah baliknya yang kurang lancar teman-teman ya bisa juga dengan pasien-pasien masalah jantung ya teman-teman ya ini juga bisa terjadi sering terjadi nah terus gimana nih apakah sudah tepat nih minum obat furosemite ya sudah tepat teman-teman ya jadi memang furosemite itu memang untuk menarik cairan keluar dari dalam tubuh jadi pasti ini pasien yang orang-orang yang mengkonsumsi obat furosemite pasti dia akan kencing terus teman-teman ya jadi memang sebenarnya orang-orang yang mengalami kelebihan cairan itu minumnya tuh harus dibatasi gak boleh berlebihan gitu makanya ikuti anjuran dari dokter berapa sehari harus minum gitu kan nah terus masalah pipisnya sangat menganggu ya pasti karena cairan juga menumpuk apalagi tadi dikatakan sampai sulit jalan bangun pun susah ya itu pasti cairan sangat banyak ya terus gimana caranya supaya cairan mengecil ya supaya cairan pada keluar ya itu ikuti anjuran dokter memang sudah benar mengkonsumsi cairan tersebut pasti akan kencing terus benar-benar kencing terus teman-teman ya nah teman-teman disini bisa juga ya ketika tidur itu kakinya boleh diganjel menggunakan bantal atau guling jadi kaki kepalanya ini ya jadi kakinya diganjel nah jadi supaya apa supaya aliran darah baliknya itu lancar teman-teman sirkulasi baliknya lancar ya juga jangan kebanyakan jalan juga jangan kebanyakan duduk dan kakinya ngegantung gitu teman-teman ya jadi disesuaikan saja aktivitas ya dengan batas toleransi yang diperbolehkan jadi baiknya konsultasi langsung ke dokter teman-teman seperti itu ya jadi memang dikasih obat tersebut ya memang supaya kencing terus gitu supaya keluar tuh cairannya supaya ibunya tuh bisa aktivitas lagi seperti itu mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati